aku enak dua kali, satu yang pas kita sampe iya lah, maksudnya, aku cuma dari atas jauh yang kedua, aku rasa risih, maksudnya kalau aku rasa enoing kat tempat itu, jangan yang mana, kita berusaha nama-nama janganlah, kalau pokoknya itu, iya enggak, di pohon itu aman, jam iya cuma pas aku pik yang di depan pantai dia lihat badan aku, aku gak ada nyawa duduk, gue rilek bagus, gue rilek bagus, aku rasa enoing dengan budak belakang yang bokop, orang sumpah dia merasa enoing tapi itu kalau enoing, yaudah, duduk diam soalnya berusaha belakangnya akan datang kalau aku kena tengok timingnya tak betul selamat menikmati 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 lo yang punya ya? engga udah ngerti ga? ini tas siapa? jang is back ke PMGC 2x di setahun woi, Tamiya siapa co? di tim yang berbeda hari pertama PMGC kita ada Tamiya ajaib dan siapa tau ini bisa bawa hoki untuk kita melesat ya? ini langsung meroket ke depan kayaknya ini Tamiya dapet kenceng coba 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 bisa nih beli ini siapa coba? tengah ku ini baru halo bro kita main disini ganteng sayang gila udah siap ini? siap permulaan PMGC membawa nama Indonesia di kancah internasional ini ini game pertama sorry pertama di PMGC ini kita supaya kemana-mana guys ya ini oh iya lu kira lu TDM-an anjing TDM di lobby eh baju-baju quit mana liquid? kenapa baju? baju bagus gak bisa klaim kayak ketimpa skin lain aku bergantikan tangan iiii iiii dia bisa nabrak rumah cipon kita kaya GB kemarin ini juga game pertama yang cukup random game pertama dari satu bulan ke depan ini dia irenggo yes bismillahirrahmanirrahim untuk di getron dan juga kinesis dogma semoga mereka bisa bermain ada kemungkinan juga kalau bisa kanokin tapi lihat dari BTR mau terpantau juga sudah pindah dari area farm menuju ke bagian perbukitan yang bertemu dengan tim for evil dan juga ada dari tim nick makanya mulai terpantau apakah dari BTR sudah sudah mulai kembali pindah ke bagian rumah-rumah merah set up kembali tapi seberang-seberangan dengan tim lain juga banyak orang karena mereka performanya di awal-awal saya itu gak terlalu tinggi tapi akhirnya meningkat dengan sangat pesat tapi tampaknya dari BTR harus dipulangkan satu member mereka oleh A-Pool dimana dari Nuzi akan menyusul ke arah sisi atas dan yes Rifle tadi bagaimana sudah menangkap dari seorang zungsi bahkan Liquid pun terjebak di balik vehicle dan wow masih cukup jauh masih bisa selamat tapi Liquid belum menghealing darahnya dan begitu pun dari A-Pool enggak AP nampaknya bakal nge-backstep pergerakan dari Liquid begitu pun dari A-Pool sudah sedikit lanjutannya tertangkap sudah ya ampun enggak apa-apa masih ada Ryzen dan juga Luke sih berarti sendirian ayo f**k p**k musuhnyaと思います waaaaaa aku nyekin semua aku lihat kan nge-lag banget kan siapa? RBA apa siapa? R8T itu dari server apa dari sini sih? teman empat anj** emang semua orang dia bakal kasih ping tambahan gitu biar semuanya 120 gitu biar fair gitu tapi emang parah, mau dari dulu kan PMGC pertama kan kaya gitu juga tapi harusnya harusnya gua ga usah n ya? engga, nge-n juga kan tadi nge-n dapet lagi lo iya tapi gua gara-gara nge-n lu mati sama siapa tuh bas? iya ga sih? dia lagi eh libir malah ketawa-ketawa ini lagi siutnya sih ketawa-ketawa sumpah, musuhnya tuh diem dia open, jangan ga ada coveran diem dia, baru gerak lagi aduh bego cop ini servernya tapi 120 ping harusnya ga sengalake itu 150 ya iya 160 mas gua sekarang aja gua liat terus 70 iya gua mau nge-pron diri lah gua mau nge-pron diri lah sama aku ga bisa keluar mobilnya pacu tadi pas mau nabrak eh pas mau lewatin lubang itu gua pengen gelok kanan anjing nonton urus terus anjing gua ga bisa nge-nyal di my fit gua dicolok-colok lu ngapain buru-buru kesitu anjing gua udah aman anjir terus ga bisa nge-pron luin itu dari mana-mana coba gua aman cuman gua ga bisa nge-pron di batu dia sengal ada batu screenshotnya ga masuk dan pasti gua lempar bom ga keluar luar dan pasti Guus orang disitu tuh antara orang yang dari rumah kiri kalo gue yang dari logorong kita tadi ngisi situ gua bisa nungguin disitu cowok semua pada anjir coba kan sekalian turun di masyoneh kan baru-baru ke dalam cuman ga bisa nge-pron apa sih yang tadi kan tadi juga kan tadi kan ternyata gini-gini anjing mau pake PT rumah PT lagi rumah PT juga anjing lu ngomongin berak pengennya bikin PT sendiri pake PT semua itu biar itu ga tanggungan buangan juga PT selan PT apanya nama PT nya? PT ryzen ryzen finance indonesia ryzen PT ryzen setia budi kalo ga PT ryzen dia ulhak PT ryzen apa co? PT company company PT PT guys ya so sekarang kita akan kita ada di PT studio ryzen universe guys ini kalo kalian bisa liat itu di tingkap kalian bisa liat sebuah lamborghini ya sebelah itu lagi apa? banglo ya ini CEO ini co-founder bukan co-founder ini assistant PA mandi 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 guys cepetan gas 10 menit lagi guys ini 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 meramar dengan 2 perwakilan kita gd dan juga btr maka bertanding sepanjang 5 game pada hari ini kalau kita lihat dari arah bagian jalanan kali ini jadi anak jalanan ternyata luksir ryzen dan yuhai akan menghadapi 4 pemain dari faceclane yang sudah berada di bagian seberang korpai bcs masih berperan juga dengan tim btr terkena covering fire membuat skylar cukup low dan harus berhati tapi dari seorang yuhai boy tertangkap ryzen seorang diri akan bertahan di bagian area dari blue zone btr terkunci habis oleh bcs yang tahu bahwa mereka juga gak semaju jadi ya tadi penjelasan dari bro pasta sementara itu kita juga bisa melihat tinggi getron nampaknya yes bakalan diadu kali ini oleh tim dx duck bakalan langsung aja melontarkan tembakannya ke arah uksi di depan sana tetapi uksi masih bisa menyelamatkan dirinya dan akan ada tembakan telakan juga kali ini rapis yang terkena karmanya nampaknya wow langsung di push oleh seorang ryzen kali ini mereka membangun setup yang begitu rapis bau sudah mulai ditipu bapak dan sepertinya duck bakal kabur tapi ternyata yuhai sudah mulai datang bakal ditembak dari bagian belakang namun momentumnya tidak dapat untuk mendapatkan seorang duck lagi dan lagi tertangkap oleh seorang action entah kenapa posisi dari big getron dari tadi bener-bener menjadi incaran tidak hanya satu tim tapi dari dua tim sedikit yuhai terbuka nampaknya agak sulit untuk diselamatkan dan that's it mereka harus pulang ke seluruhnya berhenti tapi lihat dari CS dari rumah mereka rumah panjang tuh enak banget masisnya bisa isi virus sih kita nah gua udah lama kecual tuh bener-bener ngak sih eh beranggap mobil beranggap mobil enggak ga dia coba dia coba ke gini deh guys tapi lihat dari tim BCS mereka sudah mengisi bagian-bagian low ground bisa nge-push ke arah depan tapi tentu dengan adanya tim-tim lain juga yang bakal mengunci ke arah mereka dari Nova cukup nyaman masuk ke arah circle bisa nahan RC bisa nahan juga BCS sekaligus tinggal kuat-kuatannya mereka aja wuuh kali ini zuxi ter-knock down posisinya untuk saat ini tapi masih bisa untuk menyembunyikan badannya karena ada gundukan tapi para boy terima kasih ah terima kasih enggak coba aku enak dua kali satu yang pas kita sampai iyalah masalah aku kan dari atas jauh yang kedua aku rasa risih kalau aku rasa enoing di tempat itu jangan yang mana kita buat tempat 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 janganlah terlambat tempat 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 iya kalau di pohon itu aman jang iya cuma pas aku pik yang di pantai dia lihat badan aku 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 enggak ada nyawa sama aja poin-poin aku nak sampaikan kau rasa tak selisih di tempat 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 duduk dia aku harus selisih sama aja kalau kalau kau selisih aku duduk dari tempat itu aku gak selisih coba itu aku gak selisih aku selisih gak pohon itu tapi gak kena denok aja maksudnya kau gak selisih dengan ramai-ramai orang aku duduk aku enak gila bagas boleh ya bagas aku rasa enoing di tempat belakang yang mau k***** orang sumpah dia merasa enoing tapi itu kalau enoing aku duduk diam sebab belakang tidak mendatang kalau aku kena denok timnya tapi tuh aku boleh jadi pas lo kenok kalau orang enggak tempat dia mati ya apa yang enak tadi pas kena kan dia pake gini tuk-tuk aku mau spray dia hampir kena k***** terus dia gak ngapa deteng lagi yang mana? kalau rasanya yang aku kena yang pertama apa yang kedua? yang pertama yang pertama aku ambil yes kan pasti kan? gak tau sih yes kan beli-beli-beli itu pasti cuma yes 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 BN amal F terbuka tapi dari Zuxi juga tertangkap menyisakan satu player lagi yaitu Yuhai Boy atau bermain seorang diri betul dan Zuxi dipulangkan bertengah dari Lobby kali ini bakal dipus oleh tim Damwon Gaming ada granat yang bakal dilemparkan 1, 2, redzone buatan maka 3 granat 4 granat dilemparkan oleh seorang junior dan juga teman-temannya Nichi dipulangkan ternyata masih ter knockdown dan through the smoke dari seorang junior masih belum bisa menumbangkan Yuhai last man standing untuk Red Alliance yang bersebut jadi balik semua bagi semua sudah mulai bangkit kembali tapi tiba-tiba granat dari Jasper Konek menuju ke arah Sung 1 pemain dari DWG tertumbangkan secara tidak langsung Yuhai mendapatkan batuan dari MS Konburi iya tapi dari sering Yuhai bakal terus melontari granat ke arah lawan-lawannya terus mencari knock dan juga end kali ini tapi tampaknya Sung masih knock out MSC lagi coba menahan gempura mereka Fabian pun ditangkep oleh seorang jumper kali ini dan dilihat dari Faze Clan pergerakannya sedikit mendekat mereka mengamalkan bagian ujung dari circle yang akan menemang juga ke dalam bergerak ini mungkin ke kanan ke arah Demon Gaming terus ada juga sempat ada secret juga yang mengganggu ke arah sana dan top 5 untuk Red Alliance Yuhai untuk Red Alliance benar-benar bagus permainan dari Yuhai dan top 3 menghindari arah dari tim CS iya dia coba untuk jauhin diri bikin MSC itu kayak wah ada orang nih arah lawa weh ngitipnya agak offset eh 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 mohon maaf ngitipnya agak offset tapi ternyata Yuhai begitu percaya diri dengan aimnya dia juga dan ternyata TG13 sudah mulai keluar dari daerah kandang except sudah mulai terdengar kali ini bakal menjadi palang pintu di bagian paling depan tapi double pick dan Yuhai mendapatkan 1 bahkan 2 merhasil merekaman bukan namun ternyata 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 9 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 17 15 17 19 20 20 20 20